hai hai hari ini aku mau bikin fish and chip nah kebetulan aku tuh masih punya sisa fillet dori jadi aku bikin apa ya enaknya yang gampang dan simple jadi aku bikin ini aja fish and chip dan ini kentang gorengnya juga aku bikin sendiri sama sausnya nah ikutin terus videonya sampai selesai ya baluri dulu ikannya dengan lemon atau bisa juga pakai jeruk nipis ya ikannya juga bisa pakai ikan apa aja yang gampang dan mudah didapat nah ini seperti ini aku balurin sampai rata kemudian baliknya juga ya kemudian bumbui ikannya dengan garam dan lada Oh iya kalau setelah tadi dibalurkan dengan lemon atau jeruk nipis ikannya mau dicuci dulu boleh ya tapi karena aku suka ada bau-bau lemonnya jadi aku nggak cuci dulu langsung aku bumbuin aja pakai garam sama lada terus baliknya juga dibumbuin ini kita usap-usap supaya bumbunya merata untuk adonan basahnya campurkan tepung maizena garam lada baking powder dan juga kaldu jamur aduk sampai rata kemudian kita tambahkan air dingin ya atau kalau mau pakai susu dingin juga boleh kalau mau pakai air soda dingin juga boleh ya baluri ikan dengan tepung beras sampai rata ke semua sisi bagiannya celupkan ikan ke dalam adonan basah lalu goreng ikannya sampai berwarna kecoklatan nah sekarang kita bikin ketang gorengnya ya di dalam panci taruh air kemudian garam dan juga bawang putih yang sudah digeprek kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih setelah mendidih kita masukkan kentang yang sebelumnya sudah kita potong-potong berbentuk stick seperti ini ya kemudian kita masak selama lima menit aja maksudnya direbus ya selama lima menit setelah lima menit kita angkat kentangnya dan ditiriskan dulu ya siapkan air es di dalam wadah atau kalau perlu dikasih es batu sekalian kayak punyaku ini ya kemudian masukkan kentang yang sudah kita rebus tadi ke dalam air es ini dan kita rendam selama 10 menit kemudian kita tiriskan kentangnya supaya airnya berkurang aku bumbuin pakai kaldu jamur atau kalau punyanya kaldu ayam bisa dipakai kaldu ayamnya lalu kita aduk sampai bumbunya merata ke bagian kentang semuanya lumuri kentangnya dengan tepung maizena sampai rata atau bisa agak ditekan-tekan sedikit ya supaya menempel ke kentangnya ini nah kalau sudah seperti ini sudah merata semua tepung maizena nya bisa langsung kita goreng atau bisa kita simpan di dalam kulkas dulu sebagian aku goreng dan sebagian lagi aku simpan di dalam kulkas goreng sampai matang ya kentangnya nah terakhir nih kita bikin sausnya gampang banget kok pertama kita potong-potong dulu bawang bombay seperti ini kecil-kecil potongnya ya tambahkan air lemon atau kalau mau pakai air jeruk nipis juga bisa ya tambahkan mayonaise kemudian aduk sampai rata terakhir kita tambahkan daun parsley aku pakai daun parsley yang kering seperti ini karena aku gak punya yang fresh jadi pakai yang ini aja gak apa-apa lalu kita aduk sampai rata udah deh jadi seperti ini aja sausnya gampang kan ini tadi udah aku cobain ya rasanya enak banget perpaduan ikan sama saus mayonaise nya apalagi kalau makannya ditambahkan perasan jeruk lemon ini mantep banget rasanya terima kasih banyak ya sudah nonton jangan lupa share subscribe like dan komen dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video aku selanjutnya bye bye